Lebih dari 3 jam Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Roy Kelumua bersama Forkopimda Sulawesi Utara, yakni Wakil Gubernur Stephen Kandow, dan Danlan Tamal 8 Manado, Brikjen 10i, Mar Donal Pilip Rompas, tiba di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan jet ski dipandu kapal milik Dirpol Airud, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, serta TNI AL. Setibanya di Pelabuhan Ulusiau pada Sabtu siang, Kapolda dan rombongan Forkopimda melaksanakan protokol kesehatan, yakni pemeriksaan suhu tubuh, serta mencuci tangan. Kedatangan rombongan ini juga disambut secara adat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sitaro. Kedatangan Kapolda bersama Forkopimda ini untuk membagi bantuan berupa sembako kepada warga terdampak COVID-19 di tapal batas, sekaligus dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tahun, bantuan diterima oleh 10 warga secara simbolis. Selanjutnya, bantuan akan disalurkan jajaran Polri, Tiap Polres. Selamat malam, kami semua, saya berada di Pulau Siaw, di Kepulauan Sitaro, Siaw, Tegulandang, dan Biaro. Lumayan, dari Menara, kita naik speed dan jajikan kurang lebih 3 jam. Cukup dihantam kompak, mendekati kurang lebih perjalanan 1 jam kemarin, mendekati Siaw. Perjalanan kita ini adalah perjalanan pakti sosial. Kepulauan Bupati, ini ada wakil penuh dan pakti antama, pakti sosial dalam rangka penanggulangan COVID-19. Mulai dari Sitaro, kemudian Ketak Laut, sampai ke Matasan, Kulung, 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 dan Kulung. Sementara itu selanjutnya kurang dari 2 jam berada di Sitaro, Kapolda Sulut bersama rombongan dengan jet ski melakukan perjalanan ke Kabupaten Talaut di Melongguane, Miangas, dan Kabupaten Sangihe, Marore, dan Kota Tahuna. Diketahui pembagian bantuan ini, rombongan Forkopimda ini akan berlangsung hingga tanggal 8 Juni mendatang. Jufrika Sumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara.